Hai semua pada pengen pansos Kenapa pada lu yang pusing Oh lesinya aja mebirat udah satu rumah lagi udah 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 ewi tuut gua rasa dianya juga kalian aja yang tambah makin pusing udahlah tanggapan soal Nesti apalagi mau ditanggepin udah basi udah basi Hai udah enggak ada yang harus ditanggepin itu pilihan hidupnya guys itu pilihan hidupnya kalian harus ikut harus tahu jangan kalian mengikuti campuri urusan rumah tangga kalau masalah-masalah enggak papa ikut campur tapi kalau udah ranahnya rumah tangga cuman hati mereka berdua yang tahu kita cuman sebagai penonton jangan pula kalian bilang kalau gitu jangan lapor polisi ya hak diarah dia mau lapor polisi ke dia mau lapor sapam ke dia mau lapor sekuriti ke dia mau lapor Tuhan kan dia mau lapor Malika Jibril terserah Dila yang membuat masalah ini jadi besar banget itu adalah netizen sebetulnya Hai bukan dia ya Dila sebagai warna negara Indonesia digebuk ada polisi dilapor ke polisi yang membesar-besarkan kan kalian kalian pula yang sewot pas dia rujuk aneh kan masa orang udah 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 baik-baik udah cabut laporan udah pengen memberi kesempatan untuk kepada bila supaya bisa mau memperbaiki segala kesalahan sebelumnya eh kalian malah ah nggak ngerti gua mak netizen Indonesia maunya apa maunya berantem itu mereka maunya apa Bilar di penjara emang untungnya kalau Bilar di penjara untungnya apa buat kalian nggak ada untungnya Hai untungnya apa gue tanya kalau Lesti cerai juga sama Bilar emang untungnya buat kalian apa bisa wear kalian sama Lesti enggak juga kan emang Lesti kenal kalian enggak kalian cuma pendukung terjadi pendukung itu jangan terlalu berlebihan biarin aja lah dia mau balikan ke nanti nextnya dia mau diinjek ke lehernya mau dicolek pakai biji matanya ya dia tinggal nikmatin aja enggak pula enggak ngapain pula kalian ikut-ikutan gue bingung deh di tiktok banyak banget orang yang merasa kecewa yang merasa marah yang nanti kalau misalkan digebuk lagi jangan lapor polisi suka-suka dialah kok jadi kalian yang sewot siapa suruh ikutan nimbrung masalah keluar itu kan namanya keluarga rumah tangga kalau lu mau nimbrung no kasus-kasus yang yang lain nimbrung kasusnya baim kek nimbrung kasusnya siapa kek tuh nimbrungin nggak papa ini kasus rumah tangga gue aja diinjek kalau mantan laki gua gua balikan lagi susah lah hubungan toxic itu nanti biar berjalannya waktu nanti yang akan menyadarkan hati dan perasaan dan pikiran Hai kalian yang jodoh-jodohin kalian pula yang gemes-gemesin kalian pula yang marah-marah dia balikan apalah ini Indonesia ini Hai kadang tuh ya kalau masalah rumah tangga kadang tuh orang lebih gampang nasehatin tapi kalau misalkan terjadi sama diri lu sendiri itu yang susah untuk di jalanin ngerti nggak lu semua orang juga siapa sih yang mau punya laki tukang mukul siapa sih yang mau punya laki tukang selingkuh tapi kalau udah kejadian mau gimane kita bisa tuh bilang sama Allah Allah bisa nggak sih ini dicabut aja nyawanya ini laki nggak bisa juga kan Hai ngapain lagi pada sorak-sorak kekesel adalah lawyer gila pansos ngomongnya udah ngelantur ada lagi psikolog apa tuh psikiater panas dia balikan pula aduh enggak enggak makin tambah gila Edun ini Indonesia udah nggak ada yang punya harga diri padahal pada punya apa tuh namanya gelar gelar lawyer lah psikolog psikiater lah siater apalah itulah kayak kucing lah semua pada pengen pansos kenapa pada lu yang pusing Oh lesinya aja mebiran udah satu rumah lagi udah 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 ewi tuut gua rasa dianya juga kalian aja yang tambah makin pusing udahlah lupakan nggak usah dibahas-bahas lagi bilar lesi bilar lesi nggak usah dibahas udah Halo sobat fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Nikita Mirzani kembali buka suara soal Lesti Kejora yang mencabut laporan dari kepolisian yang dia melaporkan suaminya rezeki bilar berbeda dengan yang lain Nikita kini malah menyerang netizen yang merasa diprank oleh Lesti Kejora dalam tanggapannya Nikita mengatakan bahwasannya itu semuanya hak Lesti Lesti boleh melapor Lesti boleh mencabut laporan dan itu juga resiko yang akan ditanggung oleh Lesti Kejora jika nanti kejadian terulang artinya bukan netizen yang akan menanggung resiko perbuatan dari Lesti tetapi Lesti nya sendiri karena setiap keputusan tentu punya resikonya sebelumnya Nikita Mirzani juga sempat berkomentar soal netizen dan menyalahkan netizen yang menjodoh-jodohkan antara bilar dan Lesti Kejora memang Nikita Mirzani selalu saja membuat kontroversi komentar-komentarnya saat semua orang bergerak dari utara Nikita akan menyodoh dari selatan itulah salah satu ciri dari Nikita Nikita Mirzani yang memang masih eksis sampai sekarang di media sosial sekarang kalian pada maki-maki Sibilar tuh pakai ngomong bener nggak dia simpenannya ini dia sempat lah dulu kenapa lu pada suka sama dia dulu dulu lu suka sama dia sampai lu jodoh-jodohin Sampai Indosiar SCTV yang nayangin semua tentang dia lah sekarang ada kasus don habis dia dibully aduh nggak konsisten dulu netizen sumpah-sumpah maunya apa dulu ada yang ngebully bukan ngebully deh ada ada yang ngomong jelek tentang Rizky Bilar Oh semuanya fans militarnya semuanya rebu semua tanpa terkecuali sekarang itu bocah kena getahnya lubully abis-abisan gila netizen ini memang kayak lupa gitu itu apa yang udah di dilakuin dulu saat itu si Rizky Bilar nggak ada masalah apapun dia apari dijodohin tiap hari dijodohin tiap hari sampai si Lesti putus sama Pisa pada penyanyi dangdut yang kembar itu penyanyi dangdut yang kembar itu dibully semua-semua kalian buli kalian buli semua termasuk gue gara-gara gua bilang ah palingan menikahnya nggak lama nggak sampai dua tahun oh gua habis dibully sama waktu itu gua habis dibully tapi kan karena gua udah biasa dibully ya jadi gua cuek aja gitu ah sekarang si Bilan nge-smackdown si Resti kejora lu buli semua dia mampus nggak tuh netizen gara-gara netizen makannya lu tuh harus tahu kapasitas netizen jangan pula dijodoh-jodohin manusia kalau nggak tuh di tiktok banyak banget lagi yang ngedit-ngedit fotonya si Leslie Lesti lebam-lebam gila ya pada gua bingung pada bikin berita cari duit ngedit-ngedit begitu api sih manfaatnya mending gue deh ribut sama orang deh kagak ada yang diedit ini banyak banget yang diedit tiba-tiba si Lesti sini nyala nih lebamin sininya nih lebamin irang gila ya pada ini netizen bener-bener deh ngerti Hai si Baim si Baim kumaha si Baim lagi pusing kali karena dia kena buli lagi satu Indonesia ya itulah rasakan makanya gua bilang jangan seneng selalu disanjung sama netizen netizen tuh pada nggak punya pendirian